Baik, selamat berjumpa kembali adik-adik dan Bapak-Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas review pertemuan tiga kewirausan tentang proses, fungsi, peran, ide, dan peluang kewirausaha yang diambil dari bab tiga referensi yang bisa diambil dari wujudkan di Google Drive seperti ini. Review ini atau kuis ini ada 10 nomor yang diambil dari bab tiga dan bentuknya pilihan ganda. Kita akan membahas satu persatu. Jawabannya. Nomor satu, model proses pirausaha terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut, kecuali A. Inovasi, B. Pemicu, C. Pertumbuhan, dan B. Lingkungan. Mana yang bukan termasuk langkah-langkah dari proses pirausaha. Kita akan cek di sini, di bab tiga, ini bab tiganya. Proses, fungsi, dan peran pirausaha, ide, dan peluang pirausaha. Jadi ini pada halaman tiga dua ini. Model proses kewirausaha terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses inovasi. Proses inovasi tadi adalah poin A. Benar. Yang kedua adalah proses pemicu. Proses pemicu adalah poin B tadi. Dan yang keberikut adalah proses pelaksanaan, proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini adalah poin C. Sedangkan poin D, lingkungan, kita tidak ada. Itu adalah faktor-faktor keluar. Sehingga jawaban yang paling benar di nomor satu ini adalah kecuali A. kita lanjutkan ke nomor dua. Faktor-faktor kegagalan proses pirausaha adalah, kecuali berarti yang kita cari adalah yang bukan. Faktor kegagalan. Pertama, faktor lokasi, tidak kompeten, kurang berpengalaman, adanya transisi ke pemimpinan. Kita lihat. Kita cek di halaman ini. Halaman 36. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan vira usaha. Dan sudah jelas ya. Beberapa faktor yang menyebabkan vira usaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yaitu pertama, tidak kompeten. Tidak kompeten, ini kita tahu ya. Tidak kompeten adalah tadi adalah jawaban nomor B. Yang kedua adalah kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman, kita tahu tadi adalah jawaban nomor C. Perpengalaman juga menyebabkan vira usaha bisa gagal. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang kurang memadai tadi, kita lihat pada poin A. Berarti kita sudah ketemukan ya, ada tiga poin yang sudah betul ya. Adalah merupakan proses kegagalan dari siwa vira usaha. Yaitu lokasi, tidak kompeten, kurang berpengalaman. Jadi jawabannya adalah adanya transisi ke pemimpinan. Jadi kalau di sini, di poin delapan, memang benar ya, adanya, kita lihat sini ada kata di depan ini ya, transisi ke pemimpinan. Jadi dalam usaha, dalam bisnis, transisi ke pemimpinan itu adalah hal biasa, bukan masalah ya. Bukan menyebabkan kegagalan bila usaha. Yang terjadi itu adalah ketidakmampuannya dalam melakukan peralianan transisi di usaha. Jadi kata ketidakmampuannya tidak ada di dalam nomor dua, maka ini dianggap kecuali ini. Jawabannya D adalah adanya transisi ke pemimpinan. yang berikut nomor tiga, parasitik interpretasi diartikan sebagai perilaku yang seperti apa. Malas, suka meniru pemburu rente modifikasi. Saya cek lagi ya, di halaman 38. ada beberapa kategori perilaku perilaku para bira usaha. Yang pertama adalah inovating, inovating ya, entrepreneurship, bereksperimen secara agresif, terampil, mempraktekan transformasi atraktif. Imitative entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para inovating intervenership, intervener. Yang ketiga, Fabian, entrepreneurship, sikap yang teramat hati-hati. Sikap skeptis. Tetapi yang segera melaksanakan Filipina menjadi jelas sekali. Dan yang keempat adalah drone, entrepreneurship, drone artinya malas, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam buruk-buruk sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain. Sedangkan pertanyaan tadi adalah ini ya, parasitik. Konteks di lima kondisi sebut rente seeker atau pemburu rente. ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, pemburu rente. Jelasnya di halaman 7.8. Oke, kita masuk ke nomor empat. Fungsi dan peran keberusahaan dapat dilihat dari dua pendekatan. yaitu pendekatan makro dan mikro. Lalu pendekatan mikro itu apa? Pendekatan makro itu apa? Pendekatan mikro dan makro ya. Kita lihat definisinya ya. Kita lihat di halaman 38-39 ini ya. Jadi fungsi dan peran itu dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu secara mikro dan mikro. secara mikro ya. Secara mikro. Secara mikro itu apa? Kita perhatikan di sini ya. Virausaha memiliki dua peran yaitu sebagai penemu inovator dan perencana ya. Jadi mikro itu perencana ya. Sedangkan jawaban yang B itu adalah pendekatan makro sebagai perencana. Harusnya pendekatan mikro. Sebagai penemu, Virausaha menemukan dan menciptakan sesuatu ya. Yang baru ya. Seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan lainnya. Tadi kita semukan satu, ternyata bukan pendekatan mikro ya. Tapi pendekatan makro. Maka salah ya. Yang kita lihat yang berikut secara makro. Secara makro berperan sebagai penggerak. Pengendali pemacu perekonomian satu bangsa. Jadi pemicu atau peningkatan daya saing bangsa itu adalah secara makro. Berarti jawaban A-nya salah ya. Jawaban A-nya tadi ya adalah pendekatan mikro. Harusnya makro. Sedangkan jawaban B, sebagai perencana harusnya mikro, bukan makro. Sedangkan yang C, mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah mikro? Sedangkan kita lihat di sini adalah memacu pertumbuhan, memacu perekonomian suatu bangsa. Itu adalah mikro. Sedangkan yang D, menciptakan lapangan kerja. Apakah benar? Coba kita lihat. Hasil pemilai penelitian menanggung sebuah 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 sebuah. Bahkan urusan menciptakan. Berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomiknya. Jadi ini adalah pendekatan secara makro. Satunya adalah menciptakan lapangan kerja. Jadi jawaban yang betul adalah D, menciptakan lapangan kerja. Seperti yang sudah ada dalam document. Tidak terlalu susah karena semuanya ada dalam buku. Sekarang kita masuk ke nomor lima. Nomor lima, secara identifikasi dan evaluasi risiko. Cara identifikasi dan mengawasi risiko kewirausahaan adalah kecuali. Kalau risiko kewirausahaan itu, cara menghadapinya seperti apa? Kecuali. Kita lihat. Nanti akan di halaman 46. Itu dijelaskan. Menurut Symerer, ide-ide yang berasal dari virausaha dapat menciptakan peluang. Peluang untuk menilai kebutuhan dari pasar. Ide-ide untuk menciptakan lapangan tersebut selalu dapat menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide, maka virusnya perlu identifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. Dengan cara seperti apa? Pertanyaan nomor lima itu adalah cara identifikasi dan mengevaluasi risiko dari kewirausahaan. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan risiko. Yang kedua adalah menyebarkan risiko. Ini adalah jawaban dari poin B. Menyebarkan risiko. B. Sedangkan mengelola risiko adalah jawaban poin C. Jadi menyebarkan risiko, mengelola risiko. Kita sudah tahu. B, C adalah jawaban benar. Sedangkan pertanyaannya adalah kecuali. Tiga. Tiga, tiga rektisif. Resiko yang dapat tepulasi. Yang A juga, mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang disebut pro-akus. Berarti A, B, C itu benar. Yang salah, yang tidak ada adalah menghindari risiko. Jadi kecualinya adalah menghindari kiri risiko. Jawaban yang betul adalah D. Berikutnya pilihan ganda yang terakhir yaitu salah satu penjaringan ide untuk peluang usaha adalah, kita lihat lagi di halaman 46-47. Sumber-sumber peluang potensial. Langkah-langkah penjaringan ide. Ini sudah langkah pertanyaannya. Dapat dilakukan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru. Apakah ada berbeda atau tidak? Yang kedua adalah, ini menciptakan produk baru dan berbeda. Setelah itu, aspek-aspeknya analisi demografi pasar di poin D. Sedangkan jawaban poin A, B, dan C itu tidak ada di sini. Jadi ada jawaban dua, menciptakan produk baru dan berbeda dengan menganalisis demografi pasar, menganalisis sifat, serta tingkat lapu pesaing, menganalisis keunggulan pesaing dan kevakuman, sehingga dapat dijadikan peluang. Dan yang ketiga, mengamati pintu peluang. Sehingga jawaban yang benar dari nomor enam ini adalah, mengamati demografi pasar. Jadi salah satu perjuangan penjaringan ide untuk peluang usaha adalah mengamati demografi pasar. Yang lain belum tentu, ya, benar, ya. Karena ini menciptakan mitra baru. Terlalu, ya, dia memikirkan tepat bermitra dengan bank, akusisi usaha yang sama, yang punya modal, ya. Yang paling penting itu adalah mengamati tingkah laku, back role atau demografi, ya, demografi dari pasar. Oke, kita selesai enam jawabannya ini. Dan nanti analisis vote terkait dengan kekuatan, kelemahan, weakness, opportunity, peluang, dan ancaman atau trik, ya. Itu tergantung dari studi kasus dari Bapak-Ibu kerjakan. Ya, yang kelas K ini responnya hanya satu, ya, yaitu kita lihat individualnya, poin itu adalah Ibu Julian Sirwila, ya. Bapak satu orang, ya. Harapkan yang lain bisa dimisi. Tapi karena ini kita sudah membahasnya, maka nanti akan dilakukan risi ulang lagi, ya. Nah, ini poinnya 40, ya. 40 dari 60 sebenarnya, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau Ibu Gila salahnya dua, ya. Para siri tadi harusnya pemburu renteng. Kalau suka menilai tadi imitatif, ya. Imitasi, ya. Seperti imitasi itu. Lalu fungsi keliru daripada pendekatan, pendekatan mikro. Itu pendekatan makro, ya. Meningkatan dasar bangsa. Yang benar adalah pendekatan makro yang menciptakan lapangan kerja. Oke, yang lain benar. Nah, ini kita lihat. Nanti tinggal ditambah 40, ya. Dari sini. Setelah yang kekuatan, memberikan kumpul kompetitif dinas PUP, Profesional PT, khususnya Bina Marga dalam kontes ini. Kuatan mencakup berapa faktor, ya. Pengelaman, kealian SPM, penggunaan teknologi dan infrastruktur, kemitran kerjasama. Nah, ini sudah bagus. Sedangkan kelemahan, ya. Kelemahan dari dinas PUPR, ya. Kurangnya sumber daya, betul. Kurangnya pengalaman kebatas sumber daya lokal. Kurangnya keterlibatan masyarakat, ya. Ini poin-poinnya sudah dicatat, ditulis. Setelah itu, opportunity peluang, ya. Meningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi AI ini yang paling penting, ya. Karena kita ingin kuliah teknoperasi, maka apapun usaha pendekatan teknologi dalam hal ini, teknologi IT itu sangat diperlukan. Ketika Pak Ibu menulis pengembangan teknologi, khususnya teknologi bidang IT, ya. Maka itu adalah peluang, ya. Setelah itu pendanaan, ya. Setelah itu ancaman. Ancaman berarti sumber daya betul, kondisi alam tergantung pada pendanaan, ya. Kondisi alam itu bencana alam, ya. Post, mayor, dan lain-lain. Maka jawabannya juga gila ini. Cukup bagus. Hanya di pengembangan teknologi ini. Mungkin lebih detailnya itu adalah pengembangan teknologi atau pertambahan di TIK, ya. Teknologi informasi dan informasi. Sehingga berdasarkan nilai 40 ini, nanti hasilnya akan ditambahkan 40 kurang 2 poin, ya. Nilainya 78. Ini akan ditambahkan di nilai, ya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang lain, yang kelas K yang belum mengirim. Karena ini kita sudah bahas. Nanti mungkin ada kuis lagi, ya. Kita bahas di Bapak. Selanjutnya. Untuk yang kelas A dan B, kemarin kita sudah bahas di kelas, tapi video ini bisa dijadikan referensi untuk mengerjakan kuis-kuis selanjutnya. Demikian. Selamat belajar, ya. Untuk ujian UTS ke depannya. Terima kasih.